Halo teman-teman, Assalamualaikum dan selamat datang kembali di Seri Barus Game TV Dan masih bareng saya, Seri Barus, yang dalam beberapa menit ke depan akan menunjukkan sobat gamer semua untuk mainin game baru Maksudnya, game baru yang saya mainin di CGTV ini Yaitu game Battlefield 1 atau Battlefield 1 Menceritakan tentang beberapa kisah yang terjadi di Perang Dunia 1 Menurut saya, game-game yang mengusung tema Perang Dunia 1 jarang banget Karena saya akuin kalah pamor dengan apa yang terjadi di Perang Dunia 2 Tapi, bukan berarti tidak ada hal menarik yang bisa kita dapatkan di sini Tetap bagaimanapun juga sejarah, perlu kita pahami, perlu kita pelajari Dan pasti ada hal-hal menarik atau mungkin pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sebuah peristiwa itu So, here it is, Battlefield 1 Sobat gamer bisa cek langsung, seseru apakah game ini Atau sekeren apa game ini, apakah lebih menarik dibandingkan game Call of Duty Ya, tanpa tunggu lama-lama lagi, let's check it out Oh, iya, lupa Seperti biasa, karena ini offline, karena ini saya recording Saya akan tetap memberikan sebuah subtitle Jadi, nyalakan caption-nya agar bisa, sepertinya bisa lihat Subtitle Indonesia Oke, let's go Terima kasih telah menonton! 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 Jadi Jerman itu sebetulnya sudah putus asa Dan ini merupakan penggemburan terakhirnya Jerman Antara berhasil atau tidak Nah gitu Disini terjadi ada France Ya tadi ya seperti dibilang ya tadi Prancis Ada USA Amerika ya tadi si Infantry ke 369 itu ya Dan Inggris Nah ini nih yang sedang kita pakai ini Oh kan loh Jadi kita bener-bener harus ngirim mereka ke Berlin lagi gitu Gila sih Perang ini memang serem ya So, Timur bisa lihat tuh Ada yang putus asa Saking takutnya ya Tentara Jerman saking takutnya Saya gak akan tembak, kasihan Oh my god Gila rumah-rumah Si Marn ini hancur ya Luluh lantah semuanya Oke Oke Oh ini temen-temen Hampir tembak Ternyata ada tanda birunya Oke kita kembali ke Resumen Infantry ke 369 lagi ya Saya jelasin lagi ya Nah Jadi si Infantry ini tuh Punya julukan ya Di julukan itu yang pertama Harlem Hellfighter Harlem Hellfighter Julukan dari Jerman ya Dengan nama Dari Jerman itu Holland Kampfer Kampfer Holland Kampfer Nah gitu lah Nah Ini pasti hancur nih Ya Ini Inggris kan jelas banget Everything that moves We're gonna make it Eh Ya hancur Kabum Richard Foster Yang kita tadi pake itu Richard Foster ya Oke Dan sekarang Kita jadi Uh ada gas Hold at all cost Tahan posisi apapun Resikonya ya Oh gila ada yang sampe diem gitu Karena saking bingungnya ya Karena saking bingungnya Saking desperatnya Mau ngapain lagi Ini tentara Jerman Dan Inggris Perancis Amerika tuh Berperang gitu Wow Oke Tadi kita cari Kita jadi julukan ini ya Julukan Julukan si Harlem Hellfighter itu Orang Perancis Nyebut mereka itu Ini ya Men of Bronx Homestly Bronx Dan Dari Amerika sendiri Mereka menyebutnya Black Rattles Jadi ya Apa namanya Rattles tuh Ular ya Ular hitam gitu Ular pasir hitam gitu Yang berderik Yang suka denger dikitu Rattles Rattles Nikes Oke 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 Selama Pendeployan ini ya Jadi Selain Perang Dunia 1 Si Infantry Ke 369 ini Si Harlem Mati Hidup lagi kan Oke Ya Si Harlem Hellfighter ini Dideploy juga Di Perang Dunia 2 ya Dia dikirim ke Papua New Guinea Dan bukan ke Indonesia ya Bukan ke Indonesia ya Karena waktu itu dia Yang kalau gak salah itu Amerika Bersama Australia Nyerang Jepang Di sana gitu Di posisi sana gitu Di posisi Papua New Guinea gitu Saya gak tau Kenapa ya Apakah karena Kesamaan warna kulit Karena Papua New Guinea Juga sama-sama hitam ya Jadi rasismenya tuh Masih kentara Dan lagi-lagi Gak mau gitu ya Gak mau bertarung Lawan ini Lawan Eh Sorry Gak mau berperang bersama Kulit hitam Si kulit putihnya Oh Ini kenapa nih Uh Gila Bayonet Bayonet Iya Nah kurang lebih Kayak gitu Oh mati juga nih Harry Madison Saya gak tau nih Nama ini Bener atau enggak ya Nama itu Beneran Namanya bener-bener Real life atau enggak Atau mungkin nama fiktif ya Tapi yang jelas ya gitu lah Jadi ada yang mati Ada yang enggak gitu Jadi mungkin itulah Sejarah singkat Yang itu dan Oh Artillery Gila 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 They push We push Every once in a while We push hard enough That the light breaks through the cloud And a world beyond the war glimmers Just out of range The war is the world And the world is the war But behind every gun sight Is a human being We are those people We are the jaded And we are the naïve We are the honorable And the criminal We are the bound for legend And the lost to history We are the knights of the sky The ghosts in the desert And the rats In the mud These are our stories Okay Tadi itu cuman prologue doang ya Dan sobat ingat bisa liat disini ada 5 kisah lagi yang menanti kita untuk dibahas Ada true mood and blood Terus ada friend in high place Mungkin kita mungkin saya yakin pasti pake ini ya Pake pesawat pada zaman perang dunia 1 Terus ada Avanti Savoia Saya juga belum tau lupa tepatnya ya Ada the runner Saya gak tau dia dimana ini Dan yang paling jelas yang paling saya tau tuh Nothing is written Ini tentang Lawrence of Arabia Asal mula kenapa Arab bisa Kepecah gitu dari Ottoman Nah gitu Nanti saya jelasin tapi jujur sih Saya takut sih menjelasinnya Karena ya membawa-bawa agama sih I'm sure Oke so Untuk sekarang ini prologue dulu ya Saya nyebut ini sebagai part 0 Karena menjadi prologue Dan sobat ingat bisa menantikan Kita bisa stay tune untuk part 1 Ya part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5 Semoga saya bisa bikin Rangkum menjadi satu part ya Sekalian menjelaskan apa yang ada di game ya Ada yang apa di game gitu Fakta-fakta menariknya gitu Seperti yang tadi saya udah sampaikan Tentang resimen Infantry ke 369 ya Tentang ya resimen Infantry yang isinya Orang kulit hitam semua gitu Rata-rata Afrikan Amerikan dan Petrarikan Amerika gitu Oke so this is it Untuk prologue Battlefield 1 Semoga bisa like Semoga bisa share Apalagi sobat ingat Pecinta Perang-perang klasik ya Perang-perang dunia 1 Atau perang-perang dunia 2 Dan jangan lupa subscribe Akan ketinggalan video dari kalian berikutnya So untuk sekarang Saya pamit dulu Dan iya sebelum pamit Nanti di ending Saya bakal memberikan sebuah gambar Tentang si Infantry itu gitu Tentang hal-hal yang terjadi di Event yang tadi ya Di game tadi gitu So Makasih banyak yang udah nonton Saya pamit dulu Tetap saya ingatkan pada sebut game Semoga semua itu Nid Stay safe And keep moving Sin server is out Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax